Halo teman-teman, mau lagi dengan channel youtube arifistot.com Nah, kali ini saya akan mereview semua tipe dan semua warna yang ada di Yamaha Grand Villano Nah, ini dia, Grand Villano Banyak nih, ya Loh, kan Di sini semua terpampang Yamaha Grand Villano Jadi, Yamaha Indonesia baru saja merilis Yamaha Grand Villano Yamaha Grand Villano ini di launching Yamaha Indonesia ada dua tipe yaitu tipe Lux dan tipe Neo Untuk tipe Lux, ya itu ada dua warna warna putih, warnanya ini putih disebutnya itu Pearl Nah, putih Lux Pearl Warnanya menarik, gitu, putihnya karena ada degradasinya, gitu ada kuningnya, putihnya, biru gitu ya, jadi mengkilat mengkilat kayak semacam bunglon warna bunglon, gitu kayak-kayak seperti bunglon jadi warnanya bisa menipu, gitu ini putih, ini putih Pearl kemudian untuk yang satunya lagi adalah ini Matte Blue nah, ini dia ini Matte Blue ini Matte Blue jadi untuk yang Grand Villano tipe Lux itu ada dua warna Matte Blue dengan yang ini adalah putih Pearl Lux Pearl ini di Yamaha, oleh Yamaha Indonesia dijual dengan harga Rp27.500.000 Rp27.500.000 dapat Grand Villano tipe Lux kemudian dua warna ya kemudian untuk yang tipe Neo itu ada empat warna yang pertama ada putih ini diberi nama itu tadi warnanya itu Neo Blux Agak susah yang ngomongnya ya Neo Blux nah, ini putihnya itu beda kayak putih-putih susu, gitu putih-putih susu, gitu kita lihat ini kan putih yang tipe Neo ya nah, ini yang tipe Lux nah, beda kan nih Neo Lux Neo Lux nah, beda kemudian warna yang kedua ini adalah warna biru ih, warna birunya nih keren, biru muda biru-biru telur asin telur bebek nih menarik nih biru-biru telur asin telur bebek lalu kan kemudian warna merah ada warna merah nih ini warna merah warna merah kayaknya menarik nih kayaknya yang paling laku itu nanti bisa ini salah satu warna jadi salah satu warna favorit kayaknya ini warna merah nih kita lihat ini warna merahnya nih warna merahnya emang menarik sih untuk warna merah ya menariknya di komposisi semua warna yang ada di Grand Vinalo Grand Vinalo ini itu semua warna itu polos tidak ada stikernya bisa kita lihat tuh polos ya semuanya ya baik ini yang merah biru putih berks kemudian yang lux ini warna hitam nah, ini warna hitam itu semuanya polos polos warna polos warna hitam ya udah semuanya hitam polos warna biru semuanya polos yang ini warna merah semuanya polos polos merah tidak ada kombinasi warna misalnya kalau warna dual tone itu tidak ada jadi Grand Vinalo antara lux dengan yang neo bedanya apa nah kalau yang tadi kan yang tipe lux itu di banderol 27.500.000 ya kemudian untuk yang tipe neo ini dibanderol dengan harga 27.000.000 pas lebih murah untuk teman neo bedanya itu hanya di bagian joknya aja nah ini kalau untuk yang tipe neo itu joknya kan warna hitam biasa gini ya sebenarnya desain joknya juga menarik sih ini jahit ada jahitannya nah ini untuk yang bagian depannya jahitan joknya itu menarik nah kemudian untuk yang tipe lux nya kita lihat disini warna joknya itu dia beda kalau untuk yang neo ini polos hitam polos hitam polos hitam untuk yang neo nah kalau untuk yang lux itu joknya itu warna coklat lebih mewah kemudian ada tulisan grand villano nya nah ini bedanya cuma disini aja bedanya cuma disini sama beda di bagian warnanya aja untuk fitur mesin semuanya itu sama antara dua tipe lux dan neo itu sama jadi yang membedakan itu hanya ada di jok ya teman-teman ya hanya ada di bagian jok grand villano ini semua lampunya semua sudah memakai lampu LED jadi baik dari lampu utama nih lampu utama disini menarik ya desainnya ya kemudian disini bawahnya ini adalah lampu DRL atau lampu senjak kemudian disamping kanan kirinya itu adalah lampu sen untuk bagian roda depan ini memakai pelek 12 roda 12 inci ya pelek 12 inci bandnya ukuran 110 per 70 untuk pengeremannya yang depan itu memakai rem cakram satu piston semua tipe tidak ada rem ABS jadi semuanya hanya rem cakram biasa kemudian di bagian speedometer ini sudah connected keduanya semuanya connected terkoneksi dengan HP kemudian menariknya ini layar speedonya itu sudah TFT semua fitur di speedometer banyak banget ada jamnya ada average ada baterai kemudian ini BBM ini adalah echo lalu dilengkapi dengan fitur SSS jadi buat matikan ketika motor berhenti sejenak kemudian ada fitur rajatnya ini tombol shutter lalu fitur yang menarik lainnya adalah ada power outlet buat nge-charge HP ataupun nge-charge elektronik lainnya ada power outlet kemudian motor ini juga dilengkapi dengan kelas kemudian untuk membuka bensin itu hanya lewat sini aja nah ini dia di samping sini jadi tidak perlu buka jok lagi tidak perlu buka jok untuk mengisi bensin cukup dari samping depan aja tinggal poncak sini keklak nah ini dia kemudian disini ada pocket kecil bisa buat untuk naruh botol minuman pokoknya yang benar-benar kecil bisa masuk sini lalu kita lihat bagasinya bagasinya luas 27 liter 27 liter 27 liter kemudian disini ada lampunya jadi kalau malam kelihatan jadi kalau malam bagasinya kelihatan karena ada lampunya kemudian kita lihat bagian lampu belakangnya semantap ini lampu same-nya sama depan modelnya lampu belakangnya juga mantap kemudian untuk mesin ini speknya itu hampir sama seperti punya Fazio 125 cc hybrid hybrid jadi inilah Grand Villano yang baru saja dirilis oleh Yamaha Indonesia bisa dijual dengan dua tipe lux dan neok dengan penderol 27.500.000 dan 27.000.000 rupiah terima kasih Terima kasih.